Seorang balita laki-laki dipertirakan usia satu tahun yang belum diketahui identitasnya, berada di pinggir jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan SPBU Tangga Takat, Pelaju, Palembang. Balita itu ditemukan oleh dua orang ibu pada Jumat pagi sekitar pukul 6. Saat menemukan balita tersebut dalam kondisi tertidur dan dikerumuni semut, tangannya memegang dot kosong. Menurut keterangan sejumlah saksi, sebelum menemukan balita tersebut, mereka melihat seorang wanita berhijab putih yang berjalan kaki membawa balita itu. Perempuan itu diduga sengaja meletakkan balita itu di atas trotoar. Ujar seorang saksi, setelah meninggalkan anaknya, perempuan itu bahkan sempat membeli sarapan tak jauh dari SPBU Takat. Kini balita tersebut dalam penangan kepolisian, kemudian dibawa ke Polda Sumatera Selatan dan dibuatkan laporan kepolisian. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. dan sampai jumpa.